Hasil pelaksanaan operasi Zebra Kartens 2023 Polresta Cayapura Kota yang dilakukan selama 14 hari tercatat sebanyak 270 pengendara tercaring razia dan diberikan sanksi tilang, sedangkan 1.074 pengendara diberikan teguran. Hal tersebut diungkapkan Kapolresta Cayapura Kota Kombes Pol Dr. Victor D. Makbon didampingi kasat lantas Polresta Cayapura Kota Kompolian Novita Peters saat melaksanakan press release di halaman Mopelresta Cayapura Kota pada hari Rabu 20 September siang. Jadi angka ini apabila dibandingkan dengan operasi Zebra tahun lalu itu ada kenaikan hampir 90 persen. Kenapa ada kenaikan? Jadi kita di operasi Zebra ini lebih memang menghadapankan terkait dengan penertiban atau penegakan hukum dengan sifatnya teguran. Yang mana tertinggi ini teguran. Jadi untuk lebih menghadapankan lagi juga operasi kegiatan yang bersifat simpatik. Kemudian dari penilangan yang kita berikan ini dari ada berbagai macam temuan di lapangan yaitu tidak menggunakan helm, kemudian tidak menggunakan plat nomor, kemudian mabuk, kemudian mengendarakan, mengemudi dengan membawa handphone, kemudian juga menggunakan kenalpot. Pelanggaran yang mendominasi selama pelaksanaan operasi Zebra yang ditemukan ialah kendaraan roda dua dengan menggunakan kenalpot yang tidak sesuai dengan aturannya atau kenalpot racing. Pombes Makbon berharap setelah operasi ini selesai, pihaknya akan lebih melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan yang mana akan lebih tegas untuk melakukan tilang dalam kegiatan tersebut. Mengingat operasi Zebra ini sebagai contoh agar masyarakat dapat mematuhi aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV menggabarkan.